Tanah Kun Tanah Kun itu adalah sebuah sebutan oleh orang Mesir kuno tentang asal-usul mereka tentang tanah kelahiran mereka tanah leluhur mereka itu mulai dari dinasti-dinasti Mesir kuno paling tua itu sekitar sekitar 3 ribuan sebelum Masei itu sudah ada sebutan tentang tanah kun ini saya mulai dengan ini secara singkat saja saya sampaikan sejarah Mesir sangat panjang sebenarnya sejarah Mesir itu tapi saya bolehkan secara singkat saja mulai dari 5 ribu sebelum Masei itu manusia awal Mesir bertani di sana kemudian Rangusir sudah mulai menggunakan kapal layar 3.100 sebelum Masei Raja Menas itu menyatukan Mesir atas dan Mesir bawah dan ibu kotanya adalah Memphis kemudian 3.100 sebelum Masei mulailah digunakan sistem penulisan hieroglif ini kira-kira 2.650 sampai 2.500 sebelum Masei piramida terbesar di Mesir dibangun kira-kira 2.500 sebelum Masei ini sudah mulai ada membuat mumi ya nah ini adalah yang disebut dengan Old Kingdom sampai dengan 2.181 sebelum Masei kerajaan tua dan masuklah ke Middle Kingdom 2040 sebelum Masei waktu Hukab 2 menyatukan Mesir lagi dan memindah ibu kotanya ke Tebes kemudian ini 1786 nah ini dulu 1900 sebelum Masei obelis ya tuku pertama itu dibuat untuk menghormati Dewa Matahari Aton Aten atau Aton dan 1786 sampai 154 sebelum Masei ada penduduk dari Asia yang disebut Hipsos mengambil alih mesir dan sudah mulai menggunakan kereta koda 1413 1458 Masei fair on headset yang disebut memperluas perdagangan musir yang mengadakan ekspedisi ke tanah pun dan tanah-tanah yang lain ini sudah mulai masuk ke New Kingdom kerajaan baru nanti tanah pun yang akan dijelaskan di sini banyak terdokumentasikan pada masa pemerintahan fair on headset ini kemudian 1479 sampai 1425 sebelum Masei masa keemasan Mesir dalam pemerintahan anaknya headset boot dari tutmo sediga tahun 1367 sampai 1350 Masei Akenaton Akenaton atau Akenaton itu pemerintah Mesir bersama dengan istrinya Nebertiti itu mempromos pemujian terhadap satu Tuhan yaitu Aten 290 sampai 24 Suma Sya Ramses 2 ini terkenal dalam pembangunan Mesir pembangun tandi-kandi kuil-kuil dan kota-kota di Mesir dan ini masuk ke late period masa akhir Mesir diperintah oleh orang-orang dari luar dari Assyria dan Persia yang memperkenalkan juga Onta kemudian tahun 30 30 kemudian Masei Alexander Abung mengalahkan Mesir dan mendirikan kota Alexandria kemudian dilanjutkan oleh Ptolemy untuk pemerintahan di Mesir tahun 300 sebelum Masyai Mesir menggunakan mata uang emas untuk mendakaran dalam kajian saya ini ada banyak referensi ada ratusan referensi namun saya sebutkan di sini yang penting-penting saja yang lain adalah dari Johannes Duwichen tahun 1869 kemudian August de Mariet dan Edward Nafil ini ketiganya menulis buku tentang kualitas mereka di Mesir dan di dalamnya terkandung apa catatan-catatan tentang tanah pun juga ini Elio Modigliani ini orang orang Itali yang sempat waktu itu tahun 1894 ke Pulau Enggano di sebenarnya Bukulu kira-kira dan menulis buku ini sangat berguna sekali bukunya ini karena di dalamnya banyak sekali informasi-informasi tentang suku Enggano pada waktu itu diantaranya adalah tentang rumahnya kemudian senjatanya mungkin juga ada koleksi dari Ries Museum di Belanda di dalamnya juga terdapat banyak sekali benda-benda masa lalu semenjak penjajian Belanda yang disempan di sana terutama dari Enggano juga banyak dan juga Sumatera tanah pun itu disebut oleh orang Mesir sebagai the land of origin tanah leluhur ucapannya adalah bukan pun sebenarnya poenet atau poenet poenet mereka berkali-kali mengadakan mengadakan kunjungan ke tanah puni untuk mencari barang-barang yang di sana tidak ada antara lain emas kemudian wangi-wangian kemudian ketah-ketah wangi kayu kayu buni kemudian gading kulit penyu dan binatang binatang liar ya talah pun ini adalah tempat tinggalnya para dewa mereka menurutkan begitu terletak di timur di arah matahari tebit dari dari Mesir itu ke arah timur juga disebut dengan tanajer artinya adalah tanah para dewa atau tanah dewata atau tanah apa namanya tanah suci di Finland atau tanah leluhur nah ekspedisi ke tanah pun ini sebenarnya berkali-kali semenjak abad ke-26 sebelum Masai yaitu pada masa perintahnya PUVU PUVU ini terkenal dengan pelayarannya penulisan terakhir pengalian-pengalian di Mesir baru tahun terakhir ini 20 dan sepertinya menunjukkan banyak sekali peninggalan PUVU ini tentang kapal-kapal yang mereka gunakan bahkan kayunya pun masih bisa dilihat sampai sekarang kemudian juga ini 25 abad ketuluh Mas Bumas Masai Sahure Untuk Teb kemudian terus ini ada Zenusret 1 Amin 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 H4 Amin H2 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 dan yang terakhir terdokumentasikan adalah H2 yaitu pada abad 12 sebelum Masai nah yang paling terkenal adalah untuk ekspedisi ke Pumi ini adalah dari Hacet Put yaitu pada abad ke-15 sebelum Masai ini nanti yang akan banyak saya ulas disini ini adalah kuilnya Hacet di Mesir sana bentuknya seperti ini ini sudah di renovasi tadinya sudah pada runtuh dan disana terdapat sebuah prasasti di dindingnya di dinding dalam ini ini ada lukisan-lukisan dan juga ada tulisan-tulisan prasasti ini adalah contohnya ini adalah potongnya Hacet Put seperti ini ini asli ini kemudian ini lukisan-lukisannya walaupun sudah banyak yang bisa tapi sudah diduplikat di museum di Cairo ini adalah contoh daripada lukisan-lukisan disana yang sudah di di sketch oleh ahli-ahli sejarah disana ini adalah ini menceritakan perjalanan ke Tanah Pun ini ada perahu yang sudah sampai ke Tanah Pun sedang persiapan untuk mendarat kemudian ini ini juga ini sudah ke daratan ini menuju daratan kemudian ini nah ini gambaran tentang Tanah Pun jadi ada pohon ada rumah kemudian ada banyak yang akan diceritakan satu persatu ini adalah orang-orang Pun disini diceritakannya orang-orangnya seperti ini dikentarkan dikentarkannya ini contohnya ini adalah kepala istilahnya apa ya kepala suku atau apa ya kepala bangsa pun ini seperti ini ini juga ini ada bukan kode ini kuda tapi kecil atau kuda poni ini adalah kuda asli Nusantara upacara ini penyambutan yang pertama adalah penyambutan mereka mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan mereka berangkat lagi ini ada upacaranya barang-barang yang mereka bawa antara lain yang disebut dalam bahasa mesir namanya anti ini akan diadakan satu dalam bahasa mesir ini juga nah ada juga pecahan-pecahan yang belum bisa digabung-gabungkan belum tahu kemudian nah ini barang-barang sebut dibawa ke atas perahu ini ada mereka bawa di pigol ya kedua ini ada pohon 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 kemenyan ya kemudian ada juga jenis peruk ini juga ini juga termuat semua dan mau meninggalkan ke pulang kembali ke mesir ini yang atas ini ini jadi perang-perang tersebut dipersembahkan kepada ratu yang dibawa dari pun ini jadi ada pohon kemenyan ada juga sapi ini ada buruk ada emas di bawah dikarung atau apa dan ada kayu dan sebagainya disebut dipersembahkan kepada ratu mereka mereka juga membawa pohon bibit bibit pohon kemenyan yang kemudian ditanam di sana ini pohonnya sudah besar di sana dan juga ada emas dan pun non-kuntikuda jadi di dalam prasasi tersebut tidak hanya cerita tentang tanah pun tapi juga yang bukan dari pun karena menceritakan kondisi daerah di sana ini yang disebut dengan dijadikan satu panel untuk yang non-kuntik atau bukan produksi dari pun nah ini sebelumnya sudah ada banyak teori tentang tanah pun itu ada di mana itu ini antara lain ada di bulu nel ada juga di di arab sana ada di mana di etopia somalia dan sebagainya yang terakhir ini adalah yang sebenarnya balanda tapi yang terkenal adalah kitchen ini 191 ada di somalia makanya mereka yang punya di ketahui pun itu somalia tapi kemudian saya membuka lagi tahun 2015 saya coba pelajari secara detail lebih cocoknya di nusantara nusantara ini kenapa di nusantara atau lebih depannya sumatra gambarnya itu sumatra karena puluh pertama yang mereka jumpai di nusantara adalah sumatra mereka menggambarkannya antara sumatra ini ada kata-kata the route is by land and sea jadi rutenya itu dengan daratan dan lautan daratan dulu dari dinosaur ini harus nyebrang dulu ke laut merah kemudian baru masuk ke laut lautnya jadi adalah great sea itu adalah samudera kemudian dibalik ke dibalik air dibalik air artinya ada di kalau kita lihat samudera itu diseberang sana sudah tidak kelihatan itu makanya jauh sekali kemudian ekspedisinya adalah dipandang sangat besar pencapaiannya sangat besar sekali setelah kembali dengan sukses dengan menempuh segala macam marah bahaya maka disambut dengan suatu kebanggaan bagi mereka kalau hanya di sekitar Afrika di sekitar sini tidak seberat itu dan biasa saja mereka karena dari Mesir ke sini sudah tampak waktu itu juga ada di dokumen lain itu menunjukkan bahwa kembalinya dari pun ini memakan waktu bertahun-tahun 12 tahun atau 3 tahun jadi tidak mungkin kalau hanya dekat sini pasti jauh dan tanah pun ini adalah tempat bersemayamnya para dewa terletak di timur di arah matahari terbit untuk mempelajari ini untuk melakukan kajian ini saya mempelajari bermata-mata budaya terutama di Sumatera yaitu antara lain Kerinci Erjang Basema Kampung dan juga ini pulau Enggano pulau terpencil di sini ini ini sangat bagi saya ini sangat penting sekali untuk mempelajari hukum karena ini adalah pulau yang terpenting sekali sehingga budaya-budaya Sumatera yang yang tua sekali itu masih tercatat di sana masih ada di sana temui siswa culture ya budaya juga dari buku Elio Modigliani ini sangat lengkap tata-tanya juga yang diris musum kemudian Rejang ini ya Rejang itu berasal dari kata Rah Hyang artinya adalah tempat tinggal para Dewa atau kalau secara harfiah langsung ini Hyang itu Dewa Rah ya Rah Dewa Rah sama dengan Dewanya orang Mesir Mesir dan ada sebuah kajian lagi oleh orang lain bahwa bahasa Rejang yang di sini ini banyak mengandung kata-kata yang mirip dengan bahasa Mesir kemudian bahasa emah ini letaknya disana terdapat megalitik ya megalit-megalit ya menir-menir yang usianya kira-kira 3600 tahun selesai 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 yang baru saya ketahui belum lama saya ketahui bahwa kita tahu bahwa di Minangkapu ini sistemnya adalah materi lineal kemudian ternyata di Nggano itu juga demikian jadi mungkin dulunya itu Sumatera ini sistemnya adalah materi lineal sekarang itu yang ada cuma di Nggano kemudian ada di Minangkapu dan juga ada suku di Riau selain itu ada juga di India di Tenggara ya dan di Cina Tenggara juga nah pada masa kerajaan tua Mesir itu sistemnya juga materi lineal sama di dunia ini hanya ada beberapa saja yang materinya antara yang di Sumatera ini India tadi dan Cina tadi cuma sedikit saja tapi juga di Mesir tadi dan Afrika itu cuma ada di bagian barat Afrika bagian barat jadi tidak banyak materi lineal ini salah satu juga yang menunjukkan hubungan antara Sumatera dengan Mesir Nah ini saya bahas satu persatu gambar-gambar yang ada di Prasasti di Adset Good yang pertama adalah rumah penduduk ini jelas tergambar seperti ini aku lihat saya cocokan dengan gambar-gambar dari Modigliani misalnya ini mirip sekali rumahnya di Nikobar juga keluar Nikobar di sebelah utaranya Muntawesana langsung utaranya Aceh ini juga yang di Ries Museum sudah dibuat miniaturnya seperti ini mirip dan juga di Museum Bengkulu juga sama ini mirip sekali ini kalau yang ini sudah berkembangan lebih baru lagi tapi intinya bahwa rumahnya itu rumah panggung ada tangganya rumah panggung ada tangganya yang kedua ini sama ya banyak diseritakan oleh penulis-penulis tentang seperti apa sih rumah Gano itu yang kedua adalah pohon pinang disitu terlihat seperti ini pinang pinang kita ada seperti ini ada buahnya juga seperti ini ini kalau teori lain ini adalah pohon apa namanya pohon yang di timun utara itu apa namanya kurma kurma ya pohon kurma tapi pohon kurma tidak seperti ini beda sekali ini lebih tepat kalau pohon pinang pinang kegian ini adalah nih pohon kemenyan dan getah kemenyan ini jelas sekali mereka itu mencari kemenyan disini karena disana digunakan juga untuk wangi-wangian dan juga untuk minyaknya itu untuk bumi itu perlu kemenyan yang terkenal waktu itu sebelum masa itu cuma di Sumatra cuma ada di Sumatra atau Sumatra cuma Jumaya setelah itu kalau setelah itu sudah bisa dikembangkan di tempat lain dan juga yang di Kalimantan juga ada Jawa juga ada jadi 30 itu kira-kira kemenyan itu dalam bahasa Inggris itu adalah Bensoin Bensoin ini asalnya dari Luban Jawi bahasa Arab atau wangi-wangian dari Jawa Luban Jawi orang Barat dengarnya Bensoin Bensoin Luban Jawi kemudian kemenyan itu sendiri berasal dari kata menyan atau nyan gitu ya di Bali itu ada tru nyan tru nyan itu dari taru nyan artinya pohon kemenyan karena disana banyak pohon kemenyan nah nyan ini ini mirip dengan yang mereka tulis bahasa bahasa Mesir an an bahanya an atau anna an atau an enti enti itu mirip dari miripan bahasa Mesir dengan bahasa kita nyan ini terus pohon ebony pohon ebony ini juga di Mesir enggak ada pohon mereka cari kayunya untuk membangun macam-macam disana karena disana sulit cari kayu sehingga disana menjadi barang yang berharga juga yang berikutnya adalah kayu manis kayu manis ini juga diceritakan di di prasasi itu kayu manis pada sebelum masa itu adanya cuma di Sumatera sama di Sri Lanka cuma ada dua tempat itu aja yang menghasilkan kayu manis kampur kampur barus kampur barus ini asalnya dari barus ini juga sangat terkenal belum masih itu dan hanya satu yang bisa memproduksi hanya di barus itu aja mereka gunakan kampur barus ini untuk membuat membuat numi dan balsam balsam ini juga sejenis campuran yang asalnya juga dari kampur barus dan beberapa minyak yang lain ini juga untuk membuat numi nah ini ada minyak pala ini ada barang peninggalan hasil sebut di dalamnya itu tempat untuk menyimpan minyak wangi jika diteliti ternyata mengandung minyak pala di dalamnya pala ini sendiri cuma ada di sini di maluku atau di Jawa juga ada juga pala dan diketahui oleh Eropa baru setelah masa kolonialis dan masa penjajahan kemudian sapi sapi bertaduk pendek ini jelas sekali ya sapi bertaduk pendek tapi bertaduk pendek ini asli Asia Tenggara dan juga India India bagian timur kalau disana ada sapi juga tapi tanduknya panjar sapi itu sendiri sebenarnya aslinya adalah dari Asia Tenggara Indunya panteng sapi itu dari Asia Tenggara kemudian ada juga penelitian bahwa sapi ini dibawa ke keluar dari Asia Tenggara dan juga Asia Selatan itu sampai ke Mesin sekitar 2000 masa itu ada penelitiannya secara genetik kira-kira sama dengan ekspedisi pun mereka melawa sapi ke sana kemudian ini kuda dapur kudanya seperti ini kuda ini bukan gede gede tidak seperti ini tapi kuda tapi pendek kalau kita lihat ukurannya dengan orangnya ini kira-kira hanya 1,2 meter sama dengan kuda-kuda kita kuda-kuda asli kita ini ada patah ada jawa ada sumbah sumbah pesan daud ini tingginya juga sekitar 1,2 meter kecil kuda poni kemudian beruk beruk ini jelas kelihatan ini lebih menyerupai beruk daripada babun beruk ini beruk kita beruk itu cuma ada di Sumatera Karyumatan Thailand dan Kamuja kemudian ini ini jelas kelihatan walaupun tinggal banyak yang hilang di dalam prasasti itu tapi jelas kelihatan bahwa ada badan bercula 1 badan bercula 1 badan bercula 1 memang ada di Jawa dan Jumatera nah sekarang yang di Sumatera kemudian salah kecil satu tinggal yang di Jawa ini itu tinggal sedikit penelitian anjing ya kita tahu bahwa kita juga punya anjing penelitian apa penelitian yang dilakukan oleh ahlinya bahwa anjing itu asli asalnya dari asal negara 33.000 tahun yang lalu kemudian Marjan Tutul Marjan Tutul seperti ini ya ini ada jelas di gambar di sana di prasasti ini juga adanya cuma di Asia Tenggara dan Asia Tenggara gajah juga ya sebenarnya mereka tidak menyebut gajah ya tapi gading selain di Eropa di Amerika di sini juga ada tapi menurut saya bukan bukan gading sih tapi apa ini tanduk kerbo tanduk kerbo ya karena gambarnya lebih mirip tanduk kerbo daripada gading nah tanduk kerbo ini bisa dibuat bisa dibuat bermacam-macam ya buat gelang ada yang bisa buat sisir makanya mereka mereka ambil ini sebagai komoditi berdagangan munyet juga mereka mau munyet ke sana kemudian dipelihara di sana ini ada gambar munyet yang tadi di bawah pasti itu ada gambar-gambar binatang-binatang air antara lain penyu kura-kura ya dan juga ada juga kulit penyu yang di bawah sama mereka ini yang jelas kelihatan ya gambar ikan apa ini seriated frogfish ikan kata lurik ikan kata lurik ini seperti ini ikannya ya ini hanya ada di daerah frogfish dengan kedalaman dangkal dan ada terubu karangnya jadi cuma di Asia Asia Tenggara Asia Tenggara kalau di dekat mana di sekitar laut tengah laut merah karena gak ada ikan seperti ini dan emas emas ini kita tahu yang sebelum masa itu yang terkenal dengan emas adalah Sumatra karena Sumatra disebut dengan polo emas sewarna duripa bahasa Mesirnya emas itu adalah Asem atau Asemos ini mirip ya dengan dengan emas bahasa emas bahasa Melayu kemudian obsidian obsidian ini adalah batu yang dihasilkan dari proses vulkanik jadi hanya bisa disebutkan di daerah-daerah vulkanik Indonesia kalau di sana kan gak ada gunung nah ini orang-orang pun seperti ini yang di prasasti pakai pakaiannya itu cuma pakai cawak pakai cawak kemudian ada ornament seperti ikat kepala kemudian ada gelang gelang tangan gelang rapi dan bawa golok ini adalah yang di emrano seperti ini nanti akan saya bahas satu satu seperti ini nah the chief of pun jadi kepala suku atau kepala bahasa pun ini digambarkan seperti ini jadi yang atas ini adalah waktu penerimaan kedatangan penerimaan kedatangan ya itu tangannya ke atas seolah-olah ini sama datang atau apalah ya sama datang kemudian yang bawah ini waktu orang-orang musim meninggalkan ini dengan kehormatan namanya ini namanya adalah parehu ini kepalanya ini kemudian istrinya adalah atik parehu istrinya atik ternyata ya parehu itu adalah nama-nama asli Sumatera sekarang di Enggano contohnya ini mau di belian ini orang ini namanya adalah parauha banyak sekali nama-nama mirip itu antar lain merauhi cuma pakai pa atau pu gitu kalau istrinya ini ati ya nama-nama seperti ati ita yati itu ada nama-nama khas disini nah ini jawatnya ini seperti ini ini masih bisa dilihat ya di Enggano ya kemudian juga apa pakaian ada Tegano ya seperti ini juga di sekitar Montawe kemudian rock rock ini pakai rumbay dulu ya dilukiskan oleh orang mesir ini seperti tersoran gitu rumbay nya itu jadi kelihatan kakinya di dalam kemudian ini ikat rambut ya ikat kepala kepala juga ini sekarang juga masih ada yang pakai Tenggano dan ini yang di museum juga masih banyak berdokumentasi ikat kepala nah ini satu hiasan kepala yang cukup unik ya ini terdapat di pasar juga seperti ini ternyata di Tenggano juga ada seperti ini ini namanya adalah topi topi duka jadi kalau orang sedang mengalami duka misalnya tinggal ada kematian mereka menggunakan topi ini seperti ini ini mirip kan dan topi seperti ini enggak banyak di dunia di dunia di dunia di dunia adalah kalung kalung ini sepertinya terbuat dari manek rentali ini banyak ini di penduduk asli tindano kemudian yang di pulau-pulau bagian barat Sumatera itu juga masih menggunakan hiasan-hiasan seperti ini gano muntawe nikobar kemudian ini patung-patung basema ini juga kelihatan ini ada kalungnya mirip kemudian gelang gelang tangan membutuhi gelang laki ini ini masih dipakai juga sekarang masih ada yang dipakai juga untuk penduduk asli ini yang unik juga ini adalah raising of length jadi apa namanya cincin-cincin yang dipasang di kaki ini kelihatan disini disini gak terjelah tapi di lukisannya yang dibuat oleh peneliti itu kelihatan ada present disini nah kalau kita lihat di patung-patung basema ada banyak itu terlihatan dulu bahwa orang menggunakan cincin kaki yang dari bawah sampai ke atas banyak yang seperti ini cuma ada di Sumatera kemudian ada juga di Thailand dan juga di Kalimantan di tempat lain di dunia gak ada yang menggunakan seperti ini masih ada masih ada kemudian ini apa namanya belati dan golok disini terlihat ini golok ini belati di buku yang diklihani juga ada di musium itu melihatkan belati-belati dan golok seperti ini ini adalah golok ini adalah khas khas Jawa Sumatera Penanjung Malaya dan juga di Kalimantan bahkan Cepetul ini adalah khas orang menggunakan golok di apa ditulisannya Modigliani itu golok itu cukup dengan ini Pak Kamayo kemudian di ada ini Heinrich ya sebutnya Pak Kamay jadi namanya Pak Kamay Pak Kamay ini kata dasarnya adalah Kamay di pasasi itu disebutkan bahwa ini adalah Kamu misalnya adalah Kamu jadi mirip itu juga di Sukurejang itu nyebutnya adalah Imu itu juga Karambit di Sumatera Barat ya atau Karambit atau Karambiak ya itu kata dasarnya juga Kambit mungkin atau Kambi ya itu juga diganti dari kata Kamay atau Pasar Mesir Kamu nah ini adalah yang non putih tadi bukan produksi tanah pun yang terdapat di dalam prastasti jerapah ini ada di kebun yang sama dengan yang ditanam oleh orang-orang Mosir yang besar dari tanah pun ini jerapah juga ada juga sapi tanduk majang ini bukan produk pun jelas disendirikan bukan produk pun kemudian juga ini leopard ya apa namanya harimau Afrika ini juga bukan gold emas ada juga dan dari leopard itu belum ada kemudian gold ini adalah busur dan juga telur burung ini bukan produksi pun tapi ada di dalam rasti ada juga perhatatan mengenai grid grid serpent itu adalah naga artinya grid itu kalau orang Mosir mau grid artinya kepala kepala naga artinya adalah kepalanya suku naga itu tadi di sekitar Asia Tenggara dan Asia Asia Selatan dan Asia Selatan dan Asia Selatan dan Asia Selatan dan Asia Selatan yang namanya suku naga dan sekarang masih ada itu di ini di sini di India bagian timur ya itu masih ada suku naga kemudian juga di kitab-kitab di Sri Langkau sana orang Tamil ya ini juga menyebutkan adanya suku naga di Jawa Sumatera ya sebutkan juga di kitab orang Tamil itu tentang adanya suku naga nah di Jawa sendiri naga adalah pelindung manusia nah di dalam mitos mitos orang Hindu itu bahwa naga itu adalah apa underworld sebuah dunia bawah dunia bawah di Kaboja itu ada legenda tentang suku naga di laut selatan dan di Cina itu naga itu menjadi simbol kekuatan dan keuntungan yang sebut dengan orang Mesir ketemu dengan kepala suku naga ini yang dimaksud adalah itu apa namanya mereka ikutnya gilcepen yang ikutnya adalah ketemu dengan kepala suku naga ini ikut istri saya ini khusus untuk yang ekspedisinya Hacet Put karena tergambar dengan jelas di Prasasti kemungkinan itu ada beberapa ya itu di Kota Punggulu sendiri sekitar Kota Punggulu ya kemudian Ipo dimana di pintuan yang yang paling memungkinkan adalah di Kepunggulu ini karena apa lantainya ini lantai mudah-mudahan juga ada semacam teluk ya sehingga tipi terlindung kemungkinan yang dihidukit itu adalah sekitar sini ya itu sekilas saja tentang kalakun sebenarnya banyak sekali di dalam penelitian salah ini sudah saya terbutkan dalam satu buku cukup depan masih dalam bahasa Inggris kalau mau lihat bisa juga di website saya atletisalmahasi.com ada bahasa lantainya juga panjang sekali saya kira cukup ini penjelasan saya selanjutnya boleh langsung tanya jawab atau kembalikan dulu ke moderator terima kasih selamat menikmati